Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan kami Itu Anita Diyah Puspito Cari Dalam program Silat Madiun Informasi Keselamatan Lalu Lintas Dan Kamtik Mas Pores Madiun Dalam kesempatan podcast pada kali ini Kita akan membahas tentang Covid-19 varian Omikron Dimana saat ini sudah mulai ada peningkatan di Indonesia Tentu saja pada kesempatan ini Kita akan menghadirkan narasumber Yang tentu saja paham betul dengan virus varian ini Dan beliau adalah Bapak Dr. Anies Yaka Jabatan sebagai Kabit Pengendalian dan Penjagaan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Selamat datang Bapak di podcast Silat Madiun Bapak Selamat datang Ibn Anita Iya Bapak Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat selalu untuk kita semua Amin Alhamdulillah Bapak ya Jadi kesempatan pada pagi hari ini Kita langsung saja Bapak Kita akan bertanya-tanya seputar Covid-19 khususnya varian Omikron yang saat ini lagi naik Kebetulan di Indonesia saat ini sudah lumayan Khususnya di kota besar Jakarta Sudah banyak varian Omikron yang masyarakat sudah terjangkit itu Mungkin dengan adanya podcast ini Masyarakat nanti yang menonton podcast ini Mungkin banyak yang belum tahu Apa sih varian Omikron itu Jadi kita pada kesempatan ini Akan kita tanya-tanya dengan Bapak Langsung saja Bapak Jadi virus Corona varian Omikron itu apa Bapak? Ya gini Mbak Ibn Anita Bahwasannya virus Covid-19 ini Ditemukan di awal tahun 2020 Itu awal-awal itu ketika ditemukan Itu ternyata setelah ada pengobatan Diterapi, ditreatment Itu virus itu mudah mutasi Oh mudah mutasi Jadi ketika diobati ini Nanti virus itu akan mutasi ke yang lain-lain Banyak mutasinya Alpha, Beta, Gamma Nah ini yang kita rame-rame itu kan kemarin sebelumnya itu delta Ini gelombang delta ini pada bulan Juli kemarin Iya setelah bulan Juli kemarin Sampai terjadi lonjakan yang tinggi Di rumah sakit sampai full penuh Nah ini ketika sudah menurun Nah ini rame lagi gelombang Omikron Nah Omikron ini ditengarai Itu berasal dari Afrika Kemudian menyebar di Eropa Dan ini sudah laporan sudah masuk di Indonesia Ini bahkan terjadi peningkatan-peningkatan yang tajam di kota-kota besar Nah ini bedanya Omikron dan yang lain Omikron ini lebih menular Oh lebih Lebih penularannya lebih cepat atau bagaimana? Lebih cepat Jadi kemarin aja delta itu aja penularannya kayak gitu Iya betul Sampai menimbulkan gelombang rumah sakit sampai penuh Betul Apalagi Omikron ini Ini lebih cepat 70 kali lipat dari delta Tapi memang cuma bedanya ini Kalau delta itu kan efeknya itu banyak yang gejala sedang dan berat Kalau Omikron sampai saat ini itu gejalanya tanpa gejala Banyak yang tanpa gejala Terus kemudian ringan Bahkan yang cuma butuh oksigen itu sampai hari ini laporan cuma dua orang Yang lainnya ringan Oh gitu ya Bapak Jadi yang membedakan antara varian Omikron ini dengan varian delta itu lebih spesifiknya seperti apa Bapak? Untuk spesifiknya itu harus dibedakan itu dengan pemeriksaan laborat Ya ini sementara itu kalau kan namanya diagnosa kita misalkan mencurigai Orang yang kita curigai Omikron itu yang penting Dia ada kontak dengan orang probable atau kontak dengan opositif Omikron Nah tentunya kalau di Indonesia itu orang PMI ya Pekerja migran yang Indonesia itu harus tetap kita curigai Ini jangan-jangan Omikron Dia penanganannya akan lebih segera di isolasi Di isolir jangan sampai menular Untuk itu memang secapara sepesifik itu ada pemeriksaan Nah ini temen gas dalam hal ini itu ada pemeriksaan namanya PCR tapi pakai reagen khusus Namanya SGTF itu itu spesifik Misalkan ini pekerja migran itu harus dilihatkan pemeriksaan itu SGTF itu Nah ini di Madiun belum ada tapi kita paling enggak kalau misalkan ke pekerja migran ada yang positif PCR atau positif antigen itu harus sampelnya harus kita kirim ke Surabaya di ITD untuk dilakukan Sekuensi Sekuensi World Genome Sequencing Itu nanti disitu akan kelihatan Oh ini Omikron Ini Delta Ini Alpha Ini Gamma Itu dari itu Dari situ Tapi kita kan secara epidemiologis bisa Bisa mengkira-kira Oh ini Migran Pekerja Migran Indonesia Kalau cepat penularannya Kita harus langsung paspada Jangan sampai tempat Oh gitu Pak ya Jadi harus Kalau Ada mungkin Saudara-saudara kita yang Dari bekerja di luar Kemudian Mereka pulang ke kampung halamannya Itu berarti kita harus lebih waspada dengan itu Kita harus Memberikan pantauan lah kepada mereka Jangan sampai mereka Walaupun secara Tadi Bapak terangkan Virus Omikron ini tanpa gejala Iya Jadi orang nggak merasakan Jadi merasanya sehat-sehat Tidak Tidak Ternyata di dalam tubuhnya Terdata virus itu Seperti itu Pak Kemudian Mengapa kok di luar negeri itu Virus Omikron ini kok bisa sampai melonjak Seperti itu Bapak Nah ini tadi Serta saya jelaskan Di muka Bahwasanya Penularan itu 70 kali lebih Cepat dari Delta Padahal Delta itu Penularan Penyebaran juga lebih cepat Dari yang sebelum-sebelumnya Mutasi yang sebelum-sebelumnya Sehingga Ketika ini Apa Terjadi penularan Otomatis langsung Coba penyebarannya 7 Misalkan kalau dulu Delta itu Misalkan satu orang yang tersebar Bisa 10 orang Bisa tersebar ke 700 orang Karena penyebarannya yang cepat itu tadi Cuma memang Apa Dalam hal ini Apa Karena penularan cepat Terus kemudian tanpa gejala Itu tadi pekerja migran Indonesia Memang harus diawasi Kita secara Apa SOP Mungkin karantina Di Pusat-pusat Dari luar negeri Itu Kedatangan itu Mesti urdui karantina Iya Tapi Kalau setelah disini pun Kita tetap kita perhatikan Oh gitu lah ya Tetap level itu Harus dilalui Jadi gitu lah ya Iya Oh iya bapak Jadi Mereka Walaupun sudah sampai di Mungkin habis hari bandara Mereka ada proses karantina Sekarang karantinanya berapa hari ya bapak Kalau sudah di luar negeri itu Iya 10 hari 10 hari ya Begitu disana sudah karantina 10 hari Nanti sampai di Madiun Mereka tetap harus karantina lagi Tetap kita Kita apa sih Kita apa sih Oh gitu bapak Begitu Jadi Mungkin Kesiapannya seperti apa Khususnya di Pemerintah Kabupaten Madiun ini Dalam menghadapi Varian Omikron ini bapak Ya Alhamdulillah sampai sekarang Ini Kabupaten Madiun belum Ada Omikron Mudah-mudahan jangan sampai Iya Omikron jangan sampai Iya bapak Soalnya ini PR berat bagi kita Tentunya Iya Dari apa Instansi Polres itu juga akan berat ya Iya Karena mesti kita saling koordinasi bareng ini Iya bapak Karena kadang ada masalah yang susah Kita juga untuk minta bantuan dari Polres Iya Nah ini antisipasinya Yaitu Salah satunya Setiap puskesmas Memantau Kalau ada laporan orang dari luar Atau perjalanan yang Ke arah Dia Kontak dengan Omikron Itu langsung Laporan ke DINGGAS DINGGAS kemudian akan Menindaklanjuti Misalkan itu dilakukan Pertama dilakukan dengan antigen Terus kemudian Kalau antigen positif Ini Karena kita nol Ini harus dievakuasi ke rumah sakit Karena bapak Ini Kan untuk Omikron ada Pekerja migran Indonesia itu kan Kan untuk Omikron Harus dievakuasi di rumah sakit Nanti di rumah sakit Itu akan dilakukan BGS Disquencing itu tadi Iya Pak Untuk menentukan Oh ini Omikron apa enggak Tanpa Tanpa menunggu itu Tanpa menunggu itu Hasilnya Positif apa enggak Kontak ratnya Harus juga dikarantina di rumah Harus diawasi Jangan sampai Kontak rat yang lain Ini Dalam rangka Percepatan Jangan sampai Penyebarannya Lebih cepat Soalnya Pemeriksaan itu Butuh waktu 3 Sampai 4 hari Untuk tentukan ini Omikron Omikron varian yang lain ya Pak Iya Kemudian Sekarang ini kan Mulai naik Pak Omikron Ini kok bisa masuk ke Indonesia Tadi selain disebarkan oleh pekerja migran Mungkin ada Mungkin ada Yang Membawa Yang membawa atau gimana Pak Sehingga varian ini Bisa masuk ke Indonesia ini Pak Tentunya Itu Mesti Itu ada yang membawa Yang membawa apa Saya Sampai sekarang juga belum Ngerti Tapi memang Kan kalau kita Lihat karakter Masyarakat kita Tentunya di PMI Itu ada yang Ilegal ya Iya Itu Nah itu mungkin Bisa lolos dari Karantina itu bisa jadi itu Itu Yang ilegal Tiba-tiba Apa Masuk Makanya kita di Kabupaten Madiun Walaupun secara laporan dari Dinkes Provinsi Misalkan nggak ada pekerja migran Apa-apa Itu Puskesmas juga sudah waspada Dan melaporkan segera ke kita Oke Terus kemudian Untuk daerah-daerah Misalkan sekarang Jakarta mulai ada Ini juga harus perhatian Misalkan orang pepergian dari Jakarta Sampai Sini itu Harus kita laca juga Hmm gitu Mungkin Ada yang tanya Efek atau gejala yang dialami Oleh seseorang yang mungkin dia terinfeksi oleh varian Omikron Itu seperti apa Pak? Ya itu sebenarnya dari Asimptomatik tanpa gejala Atau dengan gejala ringan Kalau gejala ringan mungkin seperti flu ringan Kalau sedang berat Tapi alhamdulillah sampai sekarang Kok yang berat nggak ada Sedang paling ya cuma Butuh oksigen kemarin nggak ada Perlu dua orang perlu oksigen Berarti saturasinya turun Ya kayak flu batuk dilek Panas gitu Indra mensiumannya Sama dengan delta Oh ya Itu Ya Kemudian tadi kan kita sudah membahas Gejala-gejala yang mungkin dialami oleh Orang yang terinfeksi oleh varian Omikron ini Kemudian apabila Ya mudah-mudahan di Kabupaten Madian tidak ada Pak ya Apabila Diketemukan ada indikasi seperti itu Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Baik orang tersebut Maupun pemerintah setempat Agar virus ini tidak sampai menyebar kemana-mana Pak Ya Nomor satu Itu Kita sebagai tenaga medis 3T Lebih harus lebih cepat dari sebelumnya Maksudnya ini 3T itu testing, tracing, dan treatment Ya Karena apa? Karena penyebarannya yang 70 kali lebih cepat dari delta Itu ini harus mengejar waktu ini 3T nya Jadi misalkan kalau dulu Misalkan tracing Tracing itu kadang ditunda Besoknya hari ini 1 kali 24 jam harus segera di tracing Harus segera di tracing Harus segera di tracing Alhamdulillah Mudah-mudahan ini nanti 3 hari ini Saya dapat kabar mudah-mudahan tidak Ya Amin Prosedur ini kita jalani Terus kemudian kalau treatment itu sama Sama dengan Dengan apa? Yang lain Sesuai keluarnya Sama dengan Apa? Varian-varian Varian-varian sebelumnya Lakuannya Nah Terus kemudian Ini masyarakat Karena mudah menular Nah ini kita ketahui bahasanya di masyarakat Ketika covid sudah turun Progres 5M nya kendur Ya Padahal ini mudah menular Makanya ini malah itu harus ketat ini Harus diperketat lagi progresnya 5M nya itu harus lebih diperketat Jangan sampai 5M nya kendur Itu nanti jebol Kalau udah jebol nanti 3D nya berat nanti Iya Kemudian Upaya-upaya apa Yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Madiun Khususnya oleh Dinas Kesehatan Dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 ini Mak? Nah tetap itu 3D kita lansanakan Terus kemudian Segera diisolasi Kan namanya penyakit penular itu sebenarnya Kan ini penularan lewat manusia ke manusia Iya Ketika dia bergejala dan mengarah ke sana itu Langsung dilakukan isolasi Itu langkah pertama isolasi Testing Tracing Kemudian di tracing Kontak keratnya dicuari Semua selama Dua hari sebelum gejala Atau dua hari sebelum testing Yang menunjukkan itu positif Antigen atau PCR Itu harus dicari Kontak keratnya siapa itu harus didata Nah itu terus kemudian Kalau penanganan itu kan rumah sakit Nanti tetap di rumah sakit Saya jelaskan juga bahwasanya Kepala-kepala bus kesemas itu Sejak awal Omikron Sebelum datang ke Indonesia Bon Saya sudah wanti-wanti kepada kepala bus kesemas Agar Memperbanyak testingnya Nah dalam hal ini Testing kalau dilakukan yang banyak Misalkan ada orang gejala Fru bilap itu dilakukan testing Itu negatif kita aman Berarti Fru biasa Tapi alhamdulillah dalam Sejak bulan Oktober kemarin itu Testing kita banyak Tapi alhamdulillah negatif semua Hampir kita makanya zero Kemudian mungkin Anjuran-anjuran Tentu pesan-pesan apa yang Perlu disampaikan kepada masyarakat kita Kan kita sudah Dulu ngalami sendiri Pak Bulan Juli kemarin Angkau Covid Khususnya di Kabupaten Madun Meningkat cukup Drastis lah Isilahnya banyak sekali Kalau kita Sering baca HP Pak Ada kabar Sakit Tak lama kemudian Kita kabar Ternyata Beliannya sudah meninggal Seperti itu Kan puncaknya Bulan Juli Agustus kemarin Pak ya Jadi dengan adanya Virus varian Omikron ini Yang penyebarannya lebih cepat Kemudian Walaupun dia Gejalannya ringan Dan mungkin Banyak orang tidak menyadari Pak ya Jadi pesan-pesan apa ya Mungkin dari Bapak Yang bisa disampaikan kepada masyarakat Agar Ya bukan hanya Omikron aja Pak ya Biar Corona ini tidak sampai menyebar Maupun dari diri kita tidak terkena virus itu Pak Jadi apa mungkin pesan-pesan dari Bapak Yang nomor satu bahwasannya Usaha dalam kesehatan itu ada promotif preventif dan kuratif Nah ini Jangan sampai Apa Terjadi kuratif Promotif itu biayanya lebih ringan Ini akan meringankan Pemerintah merengingankan kita juga Jangan sampai Kasus meningkat Kayak Juli kemarin Bahkan kemarin Kepika Juli itu Itu untuk masuk rumah sakit itu Andri Iya Padahal dan keadaan sesek oksigen Terbatas juga Ketika ada orang yang meninggal itu Jangan sampai Masyarakat harus belajar dari Geluman Delta kemarin Iya pengalamannya sebelumnya Pengalaman sebelumnya Saya harap masyarakat Ini bukan Wah Bahwasannya Covid itu ada Covid itu nyata 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 Jangan nanti Tersadar Ketika sudah Masuk rumah sakit Itu kemarin banyak itu Keluarganya baru sadar ketika Kena Keluarganya Meninggal Baru tersadar Itu Itu yang pertama Promotif preventif Itu utama Dan itu lebih biayanya Ngirit Murah Daripada akuratif Terus kemudian Saya Anjurkan ke masyarakat Agar Apa Memperketat Harus diperketat lagi 5M nya 5M nya Bahkan harus diperketat Jangan sampai Kendor lagi Ini saya lihat toko agak kendor ini Iya Dengan Omicron malah Kita harus ketat Harus 5M itu harus ketat Terus kemudian Vaksinasi Alhamdulillah Vaksinasi di Kabupaten Madiun Itu Dosis 1 Udah di atas 70% Kemudian Lansia Kita juga udah Di atas 60% Insya Allah Terbentuk Head Immunity Tetap Jangan AB Tetap Jangan AB Yang kurang 70% 30% itu Harus Divaksinasi Divaksinasi Covid Lansiat Terus kemudian yang rentan Ini juga harus Divaksinasi Masyarakat Masyarakat Kalau yang belum Vaksinasi Agar Datang ke Faskes Fasilitas Kesehatan Untuk minta Diimunisasi Kita Divaksinasi Kita masih banyak Stok Kemudian Untuk Vaksinasi Sendiri Seberapa Efektif Vaksinasi Yang diberikan itu Dalam pencegahan Penyebaran Covid-19 Minimal gini Vaksin Memang tidak bisa Itu Jalan satu-satunya Untuk Memutus rantai Yang utama tetap 5M itu Dengan vaksin Diberikan Itu Virus paling enggak Orang kena virus itu Kalau sudah ada vaksinnya Tubuh mengenali Oh ini virus Yang harus ditangkap Dihancurkan Karena Di tubuh sudah terbentuk Apa Terbentuk Antibodi Kayak tentara Ketika Oh ini ada musuh Itu harus segera Ditangkap Dimusnahkan Minimal itu Ketika virusnya banyak Antibodi kita banyak Insya Allah aman Ketika Virusnya banyak Antibodi kita sedikit Itu paling menimbulkan Gejara ringan Tapi kalau kita enggak penuh Antibodi sama sekali Akan jatuh ke Gejara berat Hmm gitu Jadi Prokes harus tetap Diutamakan Ya apalagi sekarang Tempat-tempat wisata Kemarin Liburan Nataru juga Diperbolehkan Sudah boleh Sekarang Dulunya kita Menghadapi Libur Itu Fitri Itu sudah enggak boleh Kemana-mana Kemudian dengan Turunnya Covid ini Tempat wisata Dibuka Dan lain sebagainya Tetapi harus tetap Diutamakan Masalah Prokesnya Untuk 5M Harus tetap Dilaksanakan Dalam sehari-hari Jangan sampai Kita Kendor Prokesnya Tidak dijalankan Mungkin Sebelum Tugas cukup Pak Mungkin yang bisa kami Sampaikan Mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak Pemerintah dalam hal ini Punya aplikasi Peduli lindungi Kan memang Dalam peduli lindungi Orang ini Pernah kontak Dengan yang positif Terus kemudian Membunyai saat Sudah vaksin Apa belum Itu kelihatan Maka Walaupun ke pariwisata Kemal Itu kalau pakai Apa Peduli lindungi Terlacar Kalau orang itu tidak Kontak dengan Penyakit Covid Dan sudah Divaksin Itu aman Tapi tetap harus 5M Itu yang penting 5M Tetap Seaman-amannya Orang itu Walaupun aman Untuk saat ini Pandemi belum berakhir Itu 5M Itu kuncinya itu Iya Kuncinya adalah Seperti yang disampaikan Beliau nya 5M tetap Harus diutamakan Kemudian Aplikasi peduli lindungi Harus semuanya Masyarakat harus Download Harus punya itu Harus daftar Aplikasi peduli lindungi Kita tahu Kalau kita masuk Ke pusat-pusat Perbelanjaan Pusat-pusat Tempat wisata Pusat keramaian umum Kita juga harus Scan barcode Mak Dan di Polres pun Juga seperti itu Suga diberlakukan Scan barcode aplikasi Peduli lindungi Untuk masyarakat Yang keluar masuk Ke Polres Mungkin ada lagi Yang perlu ditambahkan Bapak Sebelum kita tutup Secara pada saat ini Mak Ya ini Jadi Dengan apa yang saya Paparkan di Atas Bawasannya Kunci Dari pemberantasan Covid ini Adalah masyarakat Kita butuh Peran serta masyarakat Kalau mungkin Apa Dari instansi Dari kepolisian Dni Dni Membantu Terus kemudian Dinas kesehatan Juga membantu Tapi kalau masyarakat Nanti Virus ini Tidak 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 mengulang Kejadian Tidak Saya lagi Lagi ingatkan Ingat COVID-19 Belum berakhir Mari kita wujudkan Kabupaten Madiun yang bersih Sehat Dan aman Dengan disiplin Protokol kesehatan Kedisiplinan Anda Wujud kepedulian Terhadap sesama Kabupaten Madiun Bersatu Lawan COVID-19 Jadi sekali lagi Juga kami informasikan Bahwa Polres Madiun Di bawah Kepemimpinan Bapak Kapolres Yang baru Bapak AKBP Anton Prasetyo SH SIKMSI Telah membuka Hotline Pengaduan Masyarakat Yang online 1x24 jam Dengan Nomor Telepon 0823 6777 2003 Sekali lagi 0823 0823 6777 2 003 Silahkan Bagi masyarakat Yang ingin Melaporkan sesatu Bisa menggunakan Nomor tersebut Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih